Guna memperkenalkan kue atau wadai khas banjar, Panitia pelaksana penyelenggara TEF di tahun ini kembali adakan bazar kuliner tradisional. Kegiatan yang dipusatkan di Tanjung Expo Center itu dilaksanakan pada 23 Juli. Dalam kegiatan ini, Panitia menyediakan puluhan macam kue atau wadai khas banjar, seperti amparan tatak, gumpili sulada, wadai untuk, dan masih banyak lagi yang dapat dinikmati para pengunjung secara gratis. Selain itu, masyarakat yang berkunjung juga dapat melihat proses pembuatan, bahkan ikut membuat wadai atau kue di sini. Pengunjung juga dapat bertanya resep-resep kue tradisional ini. State Manager Bamasakan Kuliner Tradisional Sri Hadiah mengatakan, Bazar Bamasakan bertujuan untuk memperkenalkan wadai khas Tabalong di kalangan masyarakat luas. Bazar kuliner atau bemasakan ini, acara bemasakan biasa, memperkenalkan makanan ataupun wadai daerah khas Tabalong. Tujuannya memperkenalkan untuk masyarakat, kemudian anak-anak sekolah, seperti itu. Kami kebetulan mengundang juga anak-anak sekolah, agar lebih mengenal lagi makanan-makanan daerah khas Tabalong. Kegiatan bemasak ini ternyata berhasil menarik minat para pengunjung dari luar daerah, seperti Zainal Arif ini yang berasal dari Hulus Sungai Tengah. Dirinya dengan sengaja meluangkan waktu untuk berkunjung ke Tabalong, untuk menyaksikan rangkaian kegiatan Tabalong Ethnic Festival. Salah satunya seperti bazar kuliner tradisional atau bemasakan ini. Zainal berharap kegiatan seperti ini dapat terus digelar, dan varian masakannya pun dapat beragam tidak hanya jenis kue-kue saja, agar masyarakat terutama yang berasal dari luar daerah dapat teredukasi. Abdi Firdaus, Sherly Novari, NTTV, Tabalong melaporkan.